Setan Harpa Jelit 19. Antara dia dan aku, sesungguhnya bukan sepasang musuh bebuyutan, akan terapi perubahan situasi membuat mereka berdua berubah sepasang musuh bebuyutan saja, perkembangan situasi semacam ini boleh dibilang amat sensitif sekali. Kenapa Ong Bun Kim merasa tak puas terhadap Kim Loset? Kalau dibicarakan sesungguhnya amat sederhana sekali, yakni karena Kim Loset tidak menganggap Ong Bun Kim sebagai seorang pria. Padahal kedudukan seorang pria adalah maha penting, tapi Kim Loset telah mengabaikannya. Ong Bun Kim merasa punya harga diri, sebab itu dia menolak untuk menerima perintah dari orang lain. Sebaliknya Kim Loset tak pernah berpikir sampai ke situ. Melihat situasi yang terbentang di depan metu saat itu, Tai Hek Ching pun sadar bahwa keadaan tersebut bila dibiarkan berlangsung terus, maka akibatnya bakal selaka, maka sambil tersenyum katanya, Pangcu, bolahkah aku ikut bicara dengan sorot metu? Tajam Kim Loset menatap sekejap wajah trai kecin kun kemudian katanya dengan dingin, apa yang hendak kau katakan konon antara perangcu dengan ont? Bun Kim mempunyai ikatan talri perkawinan, karena itu kemohon pada kalian agar merundingkan segera urusan secara baik-baik, apa sih gunanya saling memegang prinsip dan jalan pikiran sendiri-sendiri kau tak usah turut campur ini urusan kami sendiri, ketanggoran batunya. Tai Hek Ching kun tertawa jengah, dengan wajah tersipu dia pun membungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu Kim Loset telah berpaling ke arah Ong Bun Kim sambil menegur dengan ketus. Ong Bun Kim, sebetulnya, apa yang kau kehendaki diriku dua bungkus obat banian niat 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 san apa? Kau menginginkan bubuk darah ikan lele berusia sepuluh laksa tahun betul ohooh. Kiranya itulah yang kau kehendaki, tapi tahukah kau aku bakal memberikan kepadamu atau tidak aku meminta kepadamu adalah satu persoalan, Kau suka memberikan kepadaku atau tidak adalah urusan lain. Jadi mau memberi atau tidak, harap kau jawab saja secara berterus terang sambil tertawa dingin ujar Kim Loset. Tidak sulit jika kau menginginkan bubuk banian niat mausan tersebut. Cuma ada suatu syarat apa syaratmu sambutlah lebih dulu tiga buah pukulanku. Mendengar perkataan itu, Ong Bun Kim merasa hatinya bergetar keras, saat ini dia tak lebih hanya seorang manusia yang menderita luka dalam dan keracunan hebat, atau dengan perkataan lain pertaruhannya untuk menyambut ketiga buah pukulan lawan seratus persen tak mungkin bisa ia menangkan. Agaknya Kim Loset dapat menyaksikan pula keadaan Ong Bun Kim yang terluka parah, tampaknya dia pun tahu kalau anak muda itu tak akan mampu untuk menyambut serangannya. Maka sambil tertawa dingin katanya kemudian, Seandainya kau tak sanggup memenuhi syarat ini, tiada persoalan yang tak bisa dilakukan oleh Ong Bun Kim, tukas pemuda itu cepat. Kalau begitu, kau bersedia untuk menyambut tiga buah pukulanku. Benar bagus sekali Ong Bun Kim berjalan balik ke tempat semula, sekalipun ketiga buah pukulan ini mungkin akan menghantarnya ke ambang pintu kematian, dia bertekad akan mencobanya juga. Ia memiliki cukup semangat untuk menyambut ketiga buah serangan tersebut, meski luka dalam yang dideritanya cukup parah dan racun jahat telah mengendon dalam tubuhnya, namun ia masih tetap menantang perang terhadap kematian. Ia berjalan ke hadapan Kim Loset dan berhenti lebih kurang tiga depa di hadapannya lalu katanya, Andai kata aku mampu untuk menyambut ketiga buah seranganmu itu, apapunlah yang hendak kau iakukanku serahkan bubuk banyan hiat mensan tercebut, kepadamu yang telah membunuh mati hiat hoi longcu. Bagus sekali seandainya kau yang tak mampu untuk menerima ketiga buah seranganku. Kim Loset balik bertanya secara tiba-tiba, terserah apapun yang hendak kau lakukan atas diriku, bagus sekali seru gadis itu. Kemudian, hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak tangan, lalu dengan wajah sedingin es dia tatap wajah hongbun Kim lekat-lekat. Kemudian katanya, Kau sudah bersiap sedia sudah taihek chinkun merasakan jantungnya berdebar keras setelah menyaksikan kejadian ini, ia tahu seandainya hongbun Kim tidak keracunan dan terluka parah, untuk menyambut tiga buah pukulan dari Kim Loset sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang menyulitkan. Tapi keadaannya sekarang jauh berbeda, kemungkinan besar ketiga buah pukulan tersebut dapat merenggut selembar nyawanya. Terdengar Kim Loset tertawa dingin, kemudian katanya, Ongbun Kim, aku hendak melancarkan serangan silahkan Kim Loset segera membentaknya rideng, tubuhnya menerjang kedipanan dan secara tiba-tiba melancarkan sebuah pukulan dasyat. Tampak bayangan telapak tangan berkelebat lewat kian kemari, dengan mempergunakan tiga macam gerakan yang berbeda secara terpisah menyerang tiga buah jalan darah penting di tubuh Ongbun Kim. Bukan cuma gerak serangannya saja yang amat cepat, jurus serangan yang dipakai pun amat iihai dan mengerikan. Ongbun Kim segera membentak keras, ia melancarkan sebuah pukulan pula ke depan, dalam waktu singkat bayangan tubuh dan bayangan telapak tangan saling menyambar di udara. Belaam 0000 bab 59 mendadak Kim Loset melancarkan serangannya yang kedua dengan amat hebatnya. Ongbun Kim tak mau kalah, dia melepaskan pula serangannya yang kedua. Di antara perputaran bayangan tubuh yang menyilaukan mata, Ongbun Kim segera terdesak mundur sejauh tujuh delapan langkah dengan sempoyongan. Dikala Ongbun Kim sedang mundur itulah Kim Loset membentak keras, serangannya yang ketiga segera dilancarkan. Serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, ini membuat Ongbun Kim tak sanggup mempertahankan diri, sambil menggertak gigi, tangan kirinya segera menangkis ke atas dengan jurus Moim Kui Jiyaw, bayangan setan cakar iblis. Bayangan manusia kembali berkelebat lewat, kemudian laam suatu benturan keras terjadi, baik Ongbjn Kim maupun Kim Loset secara beruntun harus mundur tujuh delapan langkah sebelum dapat berdiri tegak kembali. Paras muka Ongbun Kim pucat ia seperti mayat, peluh dingin mengucur keluar membasai sekujur tubuhnya. Paras muka Kim Loset ikut berubah hebat ia menengok wajah Ongbun Kim dan berdiri termangu, agaknya dia tak menyangka kalau Ongbun Kim masih sanggup menerima ketiga buah pukulannya dalam keadaan luka parah seperti itu. Mendadak. Waak Ongbun Kim muntah darah segar, tubuhnya jatuh terjengkang ke atas tanah. Tai Hek Chin Kun yang menyaksikan kejadian ini menjadi amat terkejut, dia segera melompat ke depan dan meluncur ke hadapan buk pemuda itu tandegan kanannya dengan cepat ditepuk ke bawah dan menotok tiga jalan darah penting di tubuhnya. Kenyataan tersebut sangat mengejutkan pula diri Kiwi Loset. Jelas Ongbun Kim telah mempertaruhkan selembar jiwa raganya untuk menyambut ketiga buah pukulan itu secara kekerasan, padahal berbicara yang sesungguhnya ia sudah berada dalam keadaan terdesak. Apa boleh buat rasa sakit hati yang dialaminya sekarang, sulit untuk dilukukiskan dengan kata-kata, ia menjadi amat murung sekali. Pangcu dengan suara dingin Tai Hek Chin Kun segera menegur, bukankah Ongbun Kim telah berhasil menyambut ketiga buah pukulanmu benar, ia telah menyambut serangan ku lantas, kau seharusnya menyerahkan pala bubuk banian hiat mensan tersebut kepadanya bukan dan dalam sakunya Kim Loset mengeluarkan dua bungkus bubuk obat banian hiat mensan dan diserahkan kepada Tai Hek Chin Kun katanya, inilah bubuk banian hiat mensan, ambillah dan bawa dia pergi. Terima kasih banyak pangcu selapis rasa sedih melintas di atas wajah Kim Loset, jawabnya dengan suara lirih. Kau boleh membawanya pergi meninggalkan tempat ini sambil membimbing bangun Ongbun Kim dari atas tanah, tiba-tiba Tai Hek Sing Kun bertanya kepada Kim Loset, apakah pangcu amat mencintai Ongbun Kim? Benar kalau begitu, Carrie yang kau pergunakan keliru besar selesai berkata dia lantas melompat pergi dan berjalan menelusuri jalan kecil meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan punggung mereka yang semakin menjauh, Kim Loset hanya berdiri kaku sambil termangu-mangu. Sementara itu Tai Hek Sing Kun yang membawa Ongbun Kim berlalu dari markas besar dari perkumpulan Huimopang telah tiba di bawah bukit Tigeousan, di dalam sebuah hutan yang lebar ia baringkan tubuh Ongbun Kim ke atas tanah. Waktu itu keadaan Ongbun Kim tak ubahnya seperti sesosok mayat. Menyaksikan hal tersebut, Tai Hek Sing Kun menghala napas panjang, pikirnya di hati, A-A-A-I, inilah irang dinamakan takdiria telah memeriksa jaran darah di tubuh Ongbun Kim dan diketahui ada beberapa buah di antaranya sudah berhenti berdenyut, sepasang alis matanya segera berkenyut. Dari dalam saku Ongbun Kim, ia mengeluarkan pil yang diserahkan Tiang Sing Lojin itu, kemudian mengeluarkan sebungkus Ban Nian Hiat Mensan dan ditelannya bersama. Ban Nian Hiat Mensan memang sebuah benda langka yang mustajat khasiatnya, setelah menelan obat tersebut Tai Hek Sing Kun segera duduk bersilah sambil mengatur pernapasan untuk mengobati lukanya lah mengerahkan segenap hawa murninya untuk mendesak keluar hawa racun dari dalam badan, alhasil buka saja semangatnya menjadi segar kembali bahkan tenaga dalamnya mengapa oleh kemajuan yang amat pesat, dalam keadaan begini ia telah bersiap-siap untuk membantu Ongbun Kim untuk menyembuhkan lukanya. Tiba-tiba, pada saat Tai Hek Sing Kun sedang mengobati Ongbun Kim dengan tenaga dalamnya, dan suasana mencapai pada saat yang paling kritis, mendadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang memecahkan keheningan. Mendengar suara tersebut, paras muka Tai Hek Sing Kun segera berubah hebat. Ia sadar bahwa mustahil baginya untuk menghentikan pengobatan dalam keadaan seperti ini, lagi pula dia tak tahu yang datang adalah musuh atau sahabat. Andai kata sahabat, hai ini tentu saja menguntungkan pihaknya, tapi seandainya musuh maka akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Butiran peluh sebesar kacang sudah mulai bercucuran membasai jidatnya. Sementara itu suara tertawa dingin yang tak sedap didengar itu sudah berada tiga kaki jauhnya dari situ, tampak cahaya putih berkelebat lewat, empat sosok bayangan manusia berbaju putih telah melayang masuk ke dalam arna. Yang datang ternyata bukan lain adalah para jago dari perguruan Santian Bun. Pada saat ini Tai Hek Ching pun sudah tak berkesampatan lagi untuk memperhatikan siapa gerangan yang datang, dia hanya pejamkan matanya sambil mengatur pernafasan, suasana tegang segera menyelimuti sekeliling tempat itu. Tiba-tiba terdengar salah seorang manusia kilat berseru. Yee, ternyata memang benar-benar mereka berdua. Betul, tangkap saja kedua orang itu berbareng dengan selesainya ucapan tersebut, cahaya putih kembali berkelebat lewat, dua orang manusia kilat dengan gerakan secepat sambaran petir telah menubruk ke depan menerjang ke arah Tai Hek Ching pun serta Ong Bun Kim. Serangan yang dilancarkan amat cepat dan mengerikan sekali. Suatu bentakan nyaring tiba-tiba menggelegar di angkasa, bersama waktunya ketika manusia kilat itu menubruk ke depan, bayangan manusia kembali menyambar lewat. Waktunya dengan cahaya tajam berkelebat lewat, jeritan ngeri yang memetikan hati berkumandang memecahkan keheningan, seorang manusia kilat tahu-tahu sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Kenyataan ini sangat mengejutkan manusia-manusia kilat lainnya, serentak mereka mendongakan kepalanya, tampak seorang manusia berbaju hijau dengan pedang terhunus telah menghadang di hadapan mereka semua. Oh yang itu bukan lain adalah Mokui Seng Kiam, pedang sakti setan iblis, Fang Pak Bun. Terdengar Fang Pak Bun tertawa dingin, kemudian serunya, Sobat, kalian betul-betul sekelompok manusia yang tak tahu malu salah seorang manusia kilat segera tertawa dingin. Heceh, heeh, heeh, sobat, cepat betul gerakan pedangmu, kenapa tidak kau sebutkan dahulu siapa namamu? Tidak usah, bukankah kalian berempat mendapat perintah dari buncu kalian untuk mencari Ong Bun Kim benar jika memang benar-benar punya kepandaian, kenapa tidak menunggu dulu sampai mereka selesaikan pengobatan tersebut? Sayang kami tidak memiliki kesabaran untuk berbuat demikian. Paras muka Fang Pak Bun agak berubah, hawa nafsu membunuh segera memancar keluar dari wajahnya, ia membentak, manusia yang tak tahu malu, kalau begitu hayo majulah ke depan dan coba dulu kepandaian kucahaya putih berkelebat lewat, salah seorang di antara manusia-manusia kilat itu sudah menerjang tiba dengan gerakan seperti orang gila, sebuah serangan segera dibelancarkan ke depan. Cari mampus bentak Fang Pak Bun gusar, sebuah tusukan secepat kilat dilontarkan ke depan. Sementara itu Tai Hek Chin Kun telah selesai membantu Ong Bun Kim untuk menyembuhkan lukanya, pelan-pelan si anak muda itu sadar kembali dari pingsannya. Tai Hek Chin Kun mengatur pernapasan sejenak, sesaat kemudian semangatnya juga pulih kembali seperti sedia kalah. Menyaksikan keadaan yang tertera di depan mata, ia merasa sangat lega sekali sehingga menghembuskan napas panjang. Dengan sinar mata yang tajam, Ong Bun Kim memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu kemudian tanyanya dengan wajah tercengang. Loh Chiam Pua, apa yang telah terjadi baru selesai pemuda itu berbicara, dua orang manusia kilat secara garang telah menubruk ke arah Tai Hek Chin Kun dan pemuda tersebut dari sisi kiri dan kanan dengan suatu gerakan yang mengerikan. Bangsat, rupanya kalian ingin mampus bentak Tai Hek Chin Kun penuh kegusaran. Tubuhnya ikut melompat ke kiri, sepasang tangan kiri dan kanannya menyerang berbareng. Agaknya kedua orang manusia kilat itu masih belum mengetahui siapa gerangan Tai Hek Chin Kun, mereka lebih-lebih tak menyangka kalau ia masih bertenaga penuh meski baru saja menyembuhkan luka yang diderita orang lain. Dalam waktu singkat angin pikulan dari Tai Hek Chin Kun yang mahadasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera itu sudah meluncur tiba dengan hebatnya begitu merasakan gelagat tak berbaik, mereka berusaha menyelamatkan diri, sayang terlambat. Dua jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan. Plaak. Plaak dua orang manusia kilat itu terlempar sejauh satu kaki lebih dan terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Sementara itu, masih ada seorang manusia kilat lagi yang sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang amat sengit melawan Fang Pak Bun. Agak mengendor hawa napsu membunuh yang menyelimuti wajah Tai Hek Chin Kun setelah membunuh dua orang musuhnya, pelan-pelan ia berpaling ke arah Ong Bun Kim, sementara si anak muda itu sudah duduk kembali di atas tanah. HMM. Lagi-lagi manusia kilat dengus Ong Bun Kim gusar. Benar Ong Bun Kim tertawa seberam, sinar maddanya dialihkan kembali ke atas wajah Tai Hek Chin Kun, kemudian ia bertanya, bagaimanakah penyelesaiannya atas taruhanku dengan Kim Loh Satya telah menyerahkan banyan hiat mensan tersebut kepada kita, cepat kau telan kedua jenis obat tersebut untuk memunahkan racun yang mengeram di tubuh Ong Bun Kim menyambut kedua jenis obat tersebut dan ditelan bersama, kemudian memejamkan matanya dan duduk bersilah sambil mengatur pernafasan, lebih kurang seperti tanak nasi. Kemudian, hawa racun itu sudah berhasil didesak keluar dari tubuhnya. Ia lantas melompat bangun dan menatap jalannya pertarungan di tengah arena dengan sorot metle, tajam. Tampaknya manusia kilat yang sedang bertempur melawan Fang Pak Bun itu memiliki ilmu silat yang amat lihai, buktinya bertarung selama ini Fang Pak Bun tidak lebih hanya berhasil memaksa musuhnya bertarung dalam posisi seimbang. Tahan tiba-tiba Ong Bun Kim membentak keras. Oleh bentakan keras tersebut, tanpa sadar kedua orang itu sama-sama menarik serangannya sambil mundur. Mencorong sinar membunuh yang menggidikan hati dari balik mata Ong Bun Kim, ditatapnya wajah manusia kilat itu lekat-lekat, kemudian bentaknya nyaring, tampaknya kau belum merasa puas sebelum berhasil membinasakan diriku. Benar kau datang untuk melaksanakan perintah benar. Kemana perginya bunco kalian masih berada dalam perguruan. Mengapa ia tak berani datang sendiri untuk mencari aku Ong Bun Kim? Buat apa dia musti mengutus kau untuk menghantar kematian? Dan mengantar kematian manusia kilat itu mengejek sinis, lalu tertawa dingin tiada habisnya, siapa yang bakal menjadi pemenang masih merupakan sebuah tanda tanya besar, buat apakah mesti berkata sesumbar lebih dahulu mendengar perkataan itu, Ong Bun Kim segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haaah, 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 apa sih kedudukanmu di dalam perguruan santian bun? Hanya seorang anggota biasa kalau begini arku minta kau putlang sekarang jukugah dan beri tahrul kepada bunco kalian bahwa sebentar Ong Bun Kim akan tiba di sana, jika kau berani mengecapkan sepatah kata tidak, segera ku bunuh dirimu. Kau tak akan mampu untuk melaksanakan niat tersebut. Setelah mendengar jawaban tersebut, Ong Bun Kim menjadi amat gelusar sekali, ia membentak keras lalu tubuhnya menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Setelah luka dalamnya sembuh dan sari racun terusir dari tubuhnya, tak terlukiskan lagi kecepatan gerak serangan dari si anak muda ini. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu angin pukulan dari Ong Bun Kim telah menyergap tiba. Manusia kilat ikut menggerakkan tubuhnya sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat, ia tangkis datangnya ancaman dari Ong Bun Kim tersebut. Tetapi di saat ia sedang membendung ancaman tersebut, serangan kedua dari Ong Bun Kim kembali telah meluncur tiba. Kali ini dah menyerang dengan jurus Mokui Chongsi, setan iblis berebutan bangkai, dari ilmu pukulan Hekmosin Chiang yang lihai kecepatan geraknya maupun perubahan jurusnya cukup menggidikan hati setiap orang yang menyaksikan. Manusia kilat itu merasa amat terkesiap, buru-buru ia melejit ke samping untuk menghindarkan diri, sayang terlambat. Jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunjian, dengan kepala yang pecah dan isi benak berceceran di tanah, ia tewas secara mengerikan. Dengan demikian, keempat orang manusia kilat itu sudah tewas semua di tangan mereka, tak seorang pun di antaranya yang berhasil lolos dalam keadaan hidup. Ong Bun Kim pun berpaling ke arah Fang Pak Bun Seraya berkata, Ciam Pua, terima kasih. Banyak. Atas. Budi pertolonganmu. Sobat, terima kasih atas pertolonganmu, kata-kata Tai Hek Chin Kun pula, seandainya tiada kau mungkin kami sudah tewas semenjak dulu-dulu tak usah banyak adat, bukankah Ciam Pua adalah Tai Hek Chin Kun benar? Itulah lohu. Siapa anda buah ampua bernama Mokwi Seng Kiam? Fang Pak Bun nama besarmu sudah lama ku dengar, beruntung hari ini kita dapat berjumpa muka. Sungguh. Fang Pak Bun kembali berpaling ke arah Ong Bun Kim, kemudian katanya, Ong Bun Kim mengenai persoalan yang ku selidiki untukmu, dalam dunia persilatan dewasa ini mungkin hanya seorang yang mengetahuinya, konon ayahmu pun pernah berjumpa dengan orang itu di masa lalu, kau maksudkan tiang seng lojin tukas Ong Bun Kim. Benar Ciam Pua, aku telah berjumpa dengannya, aku pun sudah tahu di mana letak tempat tersebut, sungguh benar sungguh kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan, mungkin disitulah letak pedang mustika Seng Kiam disimpan. Benar dan sekarang kau hendak pergi mengambilnya tidak? Aku hendak berkunjung dulu keperluan Santian Bun, aku hendak mencari buncu mereka untuk menuntut balas, kemudian aku harus pergi ke Selat Tian Mosya untuk mencari buah Hiatli. Buat apa kau mencari buah Hiatli untuk menolong iblis cantik pembawa maut secara ringkas? Dia lantas menceritakan apa yang telah terjadi kepada diri Fang Pak Bun. Seusai mendengar keterangan tersebut, Fang Pak Bun lantas berkata, dari sini menuju ke perguruan Santian Bun penuh dengan marah bahaya, biar aku turut serta dalam perjalanan ini. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat kata Tai Hek Chin Kun kemudian. Begitulah, mereka bertiga pun segera berangkat ke Selat Tian Mosya di Bukit Tian Mosan. Hari itu juga sampailah mereka di Selat Tian Mosya, itulah sebuah selat yang sempit dengan kabut yang amat tebal, pepohonan yang tinggi dan lebat tumbuh rimbun di seputar mulut lembah, keadaan terasa mengerikan sekali. Setibanya di luar Selat Tian Mosya, Ong Bun Ki melirik sekejap ke arah dalam selat tersebut, kemudian tanpa membuang banyak waktu dia menerjang masuk ke dalam selat itu lebih dahulu. Setelah masuk ke lembah, mereka harus menembusi sebuah hutan yang sangat lebat, kemudian berbelok. Memasuki sebuah selat karang yang sempit dan hanya bisa dilewati satu orang saja. Medan yang curam dan berbahaya ini. Cukup menggidikan hati siapapun yang melihatnya. Ketika tiba di depan selat karang tersebut, Ong Bun Kim segera menghentikan langkahnya sambil mengawasi keadaan medan yang sulit. Tai Hek Chin Kun mendengarkan kepalanya memperhatikan sekejap selat berkarang yang menjulang tinggi ke angkasa itu, kemudian katanya, tempat yang akan kita tuju benar-benar merupakan suatu tempat yang sulit dan berbahaya untuk dicapai, Andai kata mereka sampai menyergap kita dengan mempergunakan karang licik, hal mana sungguh merupakan suatu masalah yang patut dikhawatirkan, Ong Bun Kim segera tertawa dingin. HMM, aku tidak percaya kalau mereka sanggup mempergunakan karang keji untuk menyergap kita. Aku rasa apa yang dikatakan Kant Jampo ada benarnya juga ucap Fang Pak Bun, lebih baik kita bertindak lebih berhati-hati sementara itu Ong Bun Kim telah melompat ke depan dengan kecepatan luar biasa, Tai Hek Chin Kun serta Mok Wi Seng Kiam Fang Pak Bun segera menyusul dari belakang dengan kecepatan tinggi. Untuk menelusuri selat berkarang itu, orang harus berjalan satu demi satu. Tai Hek Chin Kun kuatir jika musluh menggelindingkan batu cadas dari atas bukit, miscaya mereka akan sulit untuk menemukan tempat yang baik untuk menyembunyikan diri. Sementara ketiga orang itu sedang berlarian dengan kecepatan tinggi, suatu bentakan nyaring mendadak berkumandang memecahkan keheningan, berhenti mendengar bentakan tersebut, tanpa terasa Ong Bun Kim bertiga menghentikan perjalanannya seraya mendungakan kepalanya. Namun suasana di sepanjang selat itu tetap sepi dan hening, sesosok bayangan manusia pun tak nampak. Terdengar suara tadi berkumandang kembali, siapa yang muncul di sana? Berani betul menyatroni lembah Tian Mosia Kami Bab 60 mendadak Ong Bun Kim segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku Ong Bun Kim ada urusan hendak berjumpa dengan Bunco kalian, kau yang bernama Ong Bun Kim benar, tolong beritakan kedatanganku ini Bunco kalian jika kau merasa punya kepandayan, silahkan masuk sendiri kemari, pun Bunco, sudah lama menantikan kedatanganmu di sini Ong Bun Kim tertawa dingin, sambil menggigit bibir sekali lagi ia menerjang masuk ke dalam selat itu. Panjang selat sempit itu lebih kurang 4-50 kaki, dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah melewati separuh jalan di antaranya. Di saat ketiga orang itu melompat ke depan suatu bentakan nyaring tiba-tiba menggelegar memecahkan kesunyian, bayangan manusia saling berkelebat, puluhan gulungan angin serangan bersama-sama, diayunkan ke tubuh Ong Bun Kim. Serangan yang dilancarkan secara tiba-tiba ini segera membuat Ong Bun Kim, Tai Hek Ching pun serta Fang Pak pun menjadi gelagapan dengan sendirinya. Sementara itu, Ong Bun Kim telah melancarkan sebuah serangan balasan yang amat dasyat. Begitu serangan telah dilepaskan, Ong Bun Kim segera melompat mundur ke belakang. Saat itulah, dari balik batu karang di sisi selat melayang turun 6 sosok bayangan manusia yang langsung menubruk ke bawah dengan gerakan bukit Taisan menindih kepala. Kawanan jago yang melancarkan serangan berbareng itu sebagian besar adalah jago-jago kelas 1 dalam perguruan Santian Bun, bukan saja gerak serangan mereka amat cepat, bahkan sama sekali di luar dugaan ketiga orang lawannya. Bayangan manusia saling menyambar, bentakan nyaring menggelegar memecahkan kesunyian. Di tengah bentakan-bentakan tersebut, terdengar kembali suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Ku bunuh kalian manusia-manusia tak tahu diri bentak Ong Bun Kim penuh kegusaran. Secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai yang maha dasyat. Tak lama kemudian, jeritan ngeri telah berhenti, bentakan yang nyaring pun lenyap dari pendengaran. Di atas lorong selat yang sempit kini bertambah dengan enam sosok mayat dari manusia-manusia kilat, diam-diam Ong Bun Kim terperanjat juga menyaksikan kejadian itu, sebab dilihatnya noda darah telah membasahi ujung bibir Mokwi Seng Kiam Fang Pak Bun. Tanpa terasa ia berseru, Fang Ciam Pua, kenapa kau Fang Pak Bun tertawa getir? Jawabnya, Aku hanya terluka sedikit saja, tidak terhitung seberapa, dari sakunya Tai Hek Ching pun segera mengeluarkan sebutir pil dan diserahkan kepada Fang Pak Bun Seraya berkata, pil ini merupakan pil mustika buatanku sendiri, telanglah dan atur pernapasanmu untuk menyembuhkan lukamu itu. Setelah menelan pil itu, Fang Pak Bun lantas duduk bersilah untuk mengatur pernapasan dan menyembuhkan luka yang dideritanya. Sementara Tai Hek Ching kun berpaling ke arah Ong Bun Kim sambil katanya, kepergian kita ke Perguran Santia Bun benar-benar merupakan suatu pelajaran yang sangat berbahaya, baru saja Tai Hek Ching kun menyelesaikan kaptah katanya, mendadak terdengar suara gelap tertawa yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan, tampaklah beberapa sosok manusia kilat yang berbaju putih keperak-perakan munculkan diri ke dalam gelanggang. Sebagai pemimpin rombongan adalah seorang lelaki yang pada bagian dadanya terukir sebuah huruf besar berwarna merah, huruf itu berbunyi, sin, hukum, bisa diketahui bahwa orang itu tak lain adalah tongcu bagian siksaan dari perguruan Santian Bun. Sintong Tong Cu masih tetap mengenakan selembar kain cadar warna putih untuk menutupi wajahnya, setelah tertawa dingin dia pun berkata, Sobat, ilmu saktimu sungguh membuat orang merasa kagum sekali, jikalau anggota perguruan kami telah melakukan kekerasan, harapkah sudi memaafkan, Ong Bun Kim tertawa dingin. Hehehe, inikah peraturan dari perguruan Santian Bun? Turun tangan melancarkan sergapan, dalam hal ini pun aku memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara sekalian. Bukankah Hong Tai Hiap sedang mencari bunco kami? Betul bunco kami mempersilahkan kalian untuk menjumpai dirinya. Perkataan ini sungguh diluar dugaan Ong Bun Kim serta Tai Hek Chin Kun, apakah peraturan dari perguruan Santian Bun adalah menggunakan tentara lebih dulu baru berunding? Terdengar Sintong Tong Cu tertawa dingin lalu katanya kembali, Setelah kalian berani sampai kemari, tentunya berani juga untuk berkunjung ke perguruan kami bukan Ong Bun Kim. segera tertawa angkuh. HMM, hanya sebuah perguruan Santian Bun belaka, kenapa aku tak berani untuk mengunjunginya kalau begitu, harap kalian bertiga sudi mengikuti dari Ku Ong Bun Kim tertawa angkuh, tanpa berbicara lagi dia berjalan lebih dulu mengikuti di belakang orang itu. Tai Hek Chin Kun, Fang Pak Bun serta tiga orang manusia kilat lainnya segera mengikuti dari belakang. Waktu itu, mereka bertiga telah berjalan menembusi selat yang sempit dan panjang itu dan tiba di sebuah lembah, dalam lembah berdiri sebuah bangunan besar yang mirip sekali dengan sebuah benteng kuno yang angker dan mengerikan. Di sini yah letak markas besar perkumpulan kami, ucap Sintong Tong Cu kemudian. Ah melagaknya si luar biasa sindir Ong Bun Kim dingin, hanya sebuah bangunan benteng saja terhitung seberapa silahkan sebuah jelanan kecil beralaskan batu kerikil membentang ke depan dan berhubungan dengan bangunan loteng tersebut. Waktu itu Ong Bun Kim bertiga telah tiba lebih kurang sepuluh kaki di depan pintu gerbang. Delapan orang manusia berbaju putih secara terpisah berdiri di sepanjang sisi pintu gerbang tersebut. Silahkan masuk ke atas Sintong Tong Cu lagi sambil tertawa dingin. Ong Bun Kim menggertak giginya keras-keras dan melangkah masuk ke dalam pintu gerbang, terlihatlah. Dalam ruangan itu telah dipenuhi oleh belasan orang manusia kilat. Dengan ilmu menyampaikan suara, Tai Hek Ching pun segera berbisik kepada Ong Bun Kim. Hati-hati, jangan sampai terkena oleh siasat beracunannya. Aku bisa bertindak hati-hati, sahut Ong Bun Kim sambil menganggukan kepalanya. Setelah menembusi ruang depan mereka masuk ke ruang dalam, kedua belah sisi ruangan masing-masing berdiri puluhan borang manusia kilat. Ketika Ong Bun Kim mencoba untuk mendongakan kepalanya, maka tampaklah dalam ruangan tengah telah berdiri seorang manusia baju putih yang bercadar. Di belakangnya, masing-masing berdiri. 2. Orang manusia berbaju putih Tak usah ditanya lagi, dapat diketahui bahwa orang yang berada di tengah-tengah itu tak lain adalah Bun Chu, ketua dari perguruan Santian Bun. Sementara Ong Bun Kim bertiga telah tiba lebih kurang satu kaki di hadapan istana, Sin Tong Tong Chu lantas memberi hormat kepada ketuanya sambil melapor, lapor Bun Chu, Ong Tai Hiap telah datang HMMM, orang itu mendegus dingin. Terima kasih Bun Chu dengan sikap hormat Sin Tong Tong Chu segera mengundurkan diri. Ong Bun Kim tak kuasa menahan rasa mendungkolnya, ia segera tertawa dingin sambil berseru. Saudara, besar amat lagakmu. Bun Chu dari perguruan Sin Tian Bun itu tertawa dingin pula, tiba-tiba ia pun menegur. Kau yang bernama Ong Bun Kim tercekat perasaan Ong Bun Kim setelah mendengar perkataan itu, sebab suara lawan ternyata adalah suara seorang perempuan, bagaimana mungkin tidak membuat si anak muda tersebut menjadi terperanjat? Tai Hek Chin Kun maupun Fang Pak Bun ikut terkejut pula oleh kenyataan tersebut, mereka rasakan hal ini sebagai suatu hal yang sama sekali di luar dugaan. Kau kah Bun Chu dari perguruan Santian Bun Tegur Ong Bun Kim setelah tertegun sejenak? Benar kau, kau adalah perempuan benar pengakuan ini semakin mengejutkan hati Ong Bun Kim, sebab dalam anggapannya selama ini, Bun Chu dari perguruan Santian Bun adalah seorang lelaki karena ia mempunyai hubungan gelap dengan si Ong Hwi Un, dan hal tersebut merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dibantah lagi. Mengapa secara tiba-tiba bisa berubah jadi seorang perempuan? Hal ini sungguh di luar dugaan Ong Bun Kim. Untuk sesaat lamanya ia menjadi berdiri termangu seperti orang bodoh, diawasinya wajah Bun Chu dari Santian Bun ini tanpa berkedip barang sedikit pun juga. Tai Hek Ching pun serta Fang Pak Bun sendiri pun ikut tertegun di tempat tanpa berbicara apa-apa. Santian Bun Chu yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa adingin, tegur nyeba. Hei kenapa kau hanya berdiri termangu saja Ong Bun Kim? Segera tersadar kembali dari lamunannya, lalu tertawa angkuh. Kenyataan ini sungguh jauh terada di luar dugaanku. Kenyataan apa yang berada di luar dugaanmu? Ada suatu persoalan aku ingin bertanya kepadamu. Anggota perguruanmu yang manakah telah bersekongkol dengan si Ong Hwi untuk membunuh ayahku Suhaibong Hek Oh Oh Oh. Jadi kedatanganmu kemari adalah untuk mencari balas benar kembali. Santian Bun Chu tertawa dingin. HMM, yakinkah kau dengan kemampuanmu untuk melakukan perbuatan tersebut ejeknya? Asal dicoba, semuanya. Toh, akan. Jelas. Dengan sendirinya. Bagus sekel jawabnya kemudian dingin, kemudian dengan suara dalam ia membentak. Hu Bun Chu Te Chu berada di sini seorang manusia baju putih bercadar munculkan diri di depan pintu ruangan. Ong Bun Kim segera mengalihkan sorot matanya ke wajah orang itu, kemudian mentaknya. Jadi kau kah orangnya kalau aku kenapa jengek Hu Bun Chu sambil tertawa sinis? Selapis hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajah Ong Bun Kim, kembali ia membentak. Jadi kau lah kekasih gelapnya si Yau Hui Un, benar kau pula yang telah mencelakai ayahku sampai mati benar ke enam jilid kitab pusaka dari enam partai besar dunia persilatan juga berada di tanganmu. Benar bagus sekali, kalau begitu, sekarang juga akan ku bunuh dirimu untuk melampiaskan rasa dendam di hatiku setelah berhadapan muka dengan musuh besarnya. Api dendam dan amarah segera berkobar dengan hebatnya di dada Ong Bun Kim, ia membentak keras, sebuah pukulan dasyat secepat kilat dilontarkan ke arah wakil ketua dari perguruan Santian Bun tersebut. Dalam melancar kerana serangannya T. Ong Bun Kim teklah seratakan sergenap tenaga dalam yang dimiliki selama ini, luar biasa sekali kedasyatannya hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Wakil ketua dari perguruan Santian Bun segera mengebaskan ujung bajunya untuk menyambut datangnya ancaman itu, mendadak terdengar Buncu dari Santian Bun membentak keras, tahan bentakan tersebut membuat Ong Bun Kim serta Hu Buncu dari perguruan Santian Bun segera menarik kembali serangannya. Dengan hawa napsu membunuh yang berkobar-kobar, Ong Bun Kim membentak keras, apakah Buncu masih ada pesan yang lain kalau kedatanganmu adalah untuk menuntut balas? Aku tidak berniat untuk menghalangimu, cuma aku melarang kalian untuk bertempur di sini lantas kami harus bertempur di mana dalam perguruan kami tersedia sebuah tempat untuk perkelahian bebas yang dinamakan Tuan Huggan, beranikah kau untuk berdua di puncak tebing pemutus nyawa itu? Kalau begitu, silahkan begitu menyelesaikan kata-katanya, Buncu dari perguruan Santian Bun itu segera berkelebat keluar dari pintu gerbang dengan kecepatan yang luar biasa, sedemikian cepatnya gerakan itu membuat Tai Hek Ching Kun merasakan hatinya amat tercekak. Menyusul kemudian, wakil ketua dari perguruan Santian Bun ikut pula berkelebat keluar meninggalkan ruangan itu. Ong Bun Kim, Tai Hek Ching Kun serta Fang Pak Bun dengan cepat menyusul di belakangnya. Setelah keluar dari pintu gerbang, Tai Hek Ching Kun lantas berbisik kepada Ong Bun Kim dengan suara lirih, kalau dilihat dan keadaan yang terbentang di depan matu dewasa ini, tampaknya situasi amat berbahaya, sulit rasanya untuk mengatasi hal semacam ini dengan gampang, kita harus berusaha keras untuk mempertahankan diri sebaik-baiknya, jika tidak, besar kemungkinan nyawa kita bertiga akan habis dalam selatian Mosya ini. Ong Bun Kim manggut-manggut setelah mendengar perkataan itu, namun ia tidak bicara apa-apa. Dalam pada itu, Hu Bun Jo sekalian sudah bergerak menuju ke sebuah tebing curam di belakang bukit, tak lama kemudian sampailah mereka di situ, pada dinding tebing yang curam terbaca tiga huruf yang amat besar sekali, Toan Hun Ge bawah tebing merupakan sebuah jurang yang tak diketahui dalamnya, lapisan kabut menyelimuti jurang tersebut. Keadaan medan di sekitar sana boleh dibilang mengerikan sekali. Ong Bun Kim melirik sekejap ke arah Santian Bun Chu, kemudian sambil tertawa dingin ejeknya. Ehem, tempat ini memang suatu tempat yang amat bagus Bun Chu dari perguruan Santian Bun segera tertawa seram, katanya kembali, Ong Tai Hiap, kalau toh kau datang kemari untuk membalas dendam bagi kematian ayahmu, kami pun tak akan mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah yang banyak, akan ku beri sebuah kesempatan bagi kalian untuk bertempur secara adil, cuma kalau berada di pihak yang kalah, besar kemungkinan tubuh kalian akan hancur lebur menjadi berkeping-keping. Ong Bun Kim mendengus dingin, sambil menghampiri wakil ketua dari perguruan Santian Bun itu serunya, Hu Bun Chu aku hendak bertanya kepadamu, dimanakah kau simpan ke enam jelit kitab pusaka itu dalam sakuku jawab ketua dari perguruan Santian Bun dengan cepat. Mendengar jawaban tersebut, paras muka Ong Bun Kim segera berubah hebat serunya. Santian Bun Chu, seandainya Hu Bun Chu kalian sampai mampus di tanganku, apa yang hendak kalian lakukan kau anggap aku akan turun tangan untuk menyerang dirimu. Jangan khawatir jika berhasil menangkan Hu Bun Chu, bukan saja aku akan membiarkan kalian pergi meninggalkan selatian Mosia ini, bahkan ke enam jelit kitab pusaka dari enam perguruan besar pun akan ku serahkan kembali kepadamu. Sungguhkah perkataanmu itu selamanya aku tak pernah berbohong bagus sekali sementara pembicaraan masih berlangsung, Ong Bun Kim telah melangkah maju sejauh tiga dipal lebih ke hadapan Hu Bun Chu, dengan tindakannya tersebut maka seluruh gelanggang segera diliputi oleh selapis hawa pembunuhan yang mengerikan. Bila ditinjau dari pembicaraan Bun Chu dari perguruan Santian Bun ini, tak sulit untuk diketahui bahwa Hu Bun Chu adalah seorang manusia yang berberil musilat sanaga tinggi, kalau bau tidak tak nanti Bun Chu dari perguruan Santian Bun ini akan berbicara dengan ada yang begitu meyakinkan itu berarti pertandingan yang bakal berlangsung nanti akan memengaruhi mati hidup mereka berdua. Tapi Ong Bun Kim sedikit pun tak gentar, malah bentaknya dengan suara keras. Hu Bun Chu, siapa namamu? Lui Tian Chiu. Mengapa kau menggunakan siasatetian siang tiaw, sebatang panah mendapat dua ekor raja wali, untuk mencelakai ayahku serta kui jin suseng? Soal itu kau tak perlu tahu. Pokoknya jika ingin turun tangan lebih baik cepat-cepatlah lakukan Ong Bun Kim tahu bahwa banyak berbicara pun tak ada gunanya, maka sambil menggertak gigi, tenaga dalamnya segera dihimpun ke dalam sepasang telapak tangannya kemudian sambil membentak keras, dengan jurus Hekian Mo'im, bayangan iblis di tengah malam, ia lancarkan sebuah serangan dasyat. Di dalam melepaskan serangannya itu, Ong Bun Kim telah menyertakan pula segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Menghadapi datangnya ancaman itu, bukan berkelit Hu Bun Chu dari perguruan Santian Bun itu malah maju menyerang, tangan kanannya digunakan untuk menangkis datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras, kemudian dengan jurus Pik Bo Ki Hau, menutup mata membendung harimau, ia melepaskan serangan balasan. Mimpi pun Ong Bun Kim tidak menyangka kalau musuhnya akan menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras, dengan cepat tenaga dalam yang disalurkan ke dalam telapak tangan kanannya ditingkatkan mencapai 12 bagian. Belaam suatu ledakan dasyat yang memekikan telinga segera berkumandang di udara debu dan pasir berterbangan menyelimuti sekeliling tempat itu di antara menggulungnya angin puyuh tampak kedua sosok bayangan manusia itu saling berpisah. Ong Bun Kim kena terdesak sehingga mundur sejauh satu kaki dari posisi semula, sebaliknya Lui Tian Chiu terdesak mundur sejauh lima langkah. Dengan demikian menang kalah pun segera terlihat jelas. Tenaga dalam yang dimiliki Ong Bun Kim memang belum bisa menandingi kehebatan Lui Tian Chiu, atau dengan perkataan lain, dalam pertarungan ini Ong Bun Kim akan lebih banyak menjumpai mara bahaya daripada keberuntungan. Agaknya Tai Hek Ching pun serta Be Fang Pak pun juga dibikin amaat terperanjak obleh hasil pertarungan itu, paras mukanya segera berubah hebat. Sedangkan Bun Chu dari perguruan Santian Bun tertawa terkekeh-kekeh penuh rasa bangga. Bapak 61 setelah menyambut serangan itu, paras muka Ong Bun Kim berubah menjadi murung dan sedih, ia sadar sekalipun dalam pertarungan ini tubuhnya tak sampai terlempar ke dalam jurang, harapannya untuk hidup lebih jauh pun tipis sekali. Terbayang sampai ke situ, mendadak timbul ingatan dalam hatinya untuk beradu jiwa. Tiba-tiba terdengar Lui Tian Chiu tertawa dingin, kemudian katanya, tenaga dalam yang saudara miliki memang betul-betul mengagumkan, Ong Bun Kim tertawa dingin. He eh, he eh, aku lihat tenaga dalam yang dimiliki Hu Bun Chu pun terhitung lihai sekali sudah kau tak usah memuji terus, hayolah lancarkan kembali seranganmu Ong Bun Kim tidak berbicara lagi, sambil membentak keras, secepat kilat tubuhnya menerjang kembali ke arah wakil ketua dari perguruan Santian Bun, sekali lagi ia melepaskan serangan dengan jurus Hek Ya Mo Im, bayangan iblis di tengah alam. Saat ini Ong Bun Kim sudah bertekad untuk beradu jiwa, begitu jurus Hek Ya Mo Im dilancarkan, jurus kedua Mo Im Kui Ji Yau, bayangan iblis Cakar Setan, pun siap dilancarkan kembali. Semenjak terjadinya bentrokan tadi, Louis Tian Chiu tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki Ong Bun Kim masih kalah setingkat bila dibandingkan dengan tenaga dalamnya, maka ia sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap pemuda itu. Ketika dilihatnya serangan dasyat itu mengancam tiba, tangan kanannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah serangan balasan dengan jurus Nuto Paan, ombak dasyat memukul pantai. Kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangan dengan kecepatan luar biasa, tapi dalam waktu yang relatif amat singkat itulah, Ong Bun Kim telah melepaskan serangan keduanya dengan jurus Mo Im Kui Ji Yau. Perubahan jurus yang cepat, tenaga serangan yang dasyat, membuat wakil Bun Chu dari perguruan Santian Bun menjadi sangat terkejut, untuk sesaat ia kena didesak oleh si anak muda itu sehingga mundur tiga langkah ke belakang. Semua peristiwa itu terjadi dalam waktu singkat, padahal mikrara dalam soal tenaga dalam, Ong Bun Kim masih kalah setingkat bila dibandingkan dengan Lui Tian Chi Yau, tapi kekuatan serangan dari ilmu He Mo Sin Hyang yang dimiliki Ong Bun Kim ternyata tak sanggup diatasi oleh jurus serangan yang dimiliki oleh wakil ketua dari perguruan Santian Bun ini. Dengan demikian, keberanian Ong Bun Kim makin berkobar, dia segera melompat ke depan dan dalam waktu singkat melepaskan tiga buah serangan berantai. Bayangan telapak tangan yang menyilaukan mata, tenaga serangan yang memekikan telinga dalam waktu singkat menyelimuti seluruh gelanggang pertarungan itu. Sesaat kemudian, sepuluh gebrakan sudah lewat, tampak dua sosok bayangan manusia berputar kencang di udara, pertarungan di antara mereka berlangsung Tian Lam Tian bertambah seru. Tai Hek Chin Kun yang mengikuti jalannya pertarungan itu diam-diam mengerutkan dahinya, dengan wajah serius ia pun sadar jika harapan Ong Bun Kim untuk meraih kemenangan adalah kecil sekali. Andai kata Ong Bun Kim terbukti kalah nanti, apakah dia harus turun tangan untuk menggantikannya? Dalam pada itu, pertarungan antara Ong Bu Jikin melawan Lui Tian Chiu telah mencapai 50 gebrakan, dari suatu pertarungan gerak cepat kini gerak-gerik mereka semakin lambat dan pelan. Peluh sebesar kacang telah membasai jidat Ong Bun Kim, sebaliknya kain cadar yang menutupi wajah Lui Tian Chiu pun telah basah pula oleh air keringat. Berbicara dari keadaan yang terpentang di depan metu sekarang, bisa diketahui bahwa kemungkinan untuk saling beradu jiwa sudah semakin besar untuk mereka berdua. Dalam keadaan demikian, Mokui Kiam Jin, jago pedang setan iblis, Fang Pak Bun segera bertanya kepada Tai Hek Chin Kun dengan suara setengah berbisik. Kiam Chiam Pu bagaimana menurut pendapatmu mengenai hal pertarungan ini? Siapa yang bakal memenangkannya? Sulit untuk dikatakan jawab Tai Hek Chin Kun setelah berpikir sejenak, tapi yang jelas, Ong Bun Kim menderita kerugian karena tenaga dalamnya yang kurang, aku sudah pernah saling beradu tenaga pukulan dengan Hu Bun Chu tersebut, memang terbukti bahwa tenaga dalam yang dimilikinya amat tangguh dan sempurna. Kau sudah pernah beradu kekuatan dengannya? Betul, ketika itu peristiwa terjadi dalam perkampungan keluarga Sen, kemungkinan besar orang yang bunculkan diri waktu itu adalah Hu Bun Chu tersebut, ketika saling beradu tenaga, ternyata aku menderita sedikit luka dalam tapi aku rasa Ong Bun Kim mempunyai kemungkinan menderita kalah kata Fang Pak Bun dengan suara dalam. Betul, di dalam suatu pertarungan yang sedang berlangsung, orang yang memiliki tenaga dalam yang sempurna memang menduduki posisi yang lebih baik dan menguntungkan, asal Lui Tian Chiu bisa menemukan peluang untuk melancarkan serangannya, sulit buat Ong Bun Kim untuk menahan diri sementara Tai Hek Chin Kun baru berbicara sampai di sana, mendadak. Suatu bentakan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian, ketika mereka mendongakan kepalanya, maka tampaklah Ong Bun Kim dalam bentakan tersebut secara beruntun telah melancarkan tiga buah serangan yang maha dasyat. Oleh teteran ketiga buah pukulan itu, Lui Tian Chiu kena didesak sehingga harus mundur sejauh 7-8 langkah sebelum akhirnya berhasil untuk berdiri tegak, tapi setelah berdiri tegak itulah dia melepaskan pula dua buah serangan berantai yang tak kalah dasyatnya. Ong Bun Kim tak sanggup untuk membendung kekuatan pukulan lawan yang begitu dasyat, ia menyelingap ke samping dan harus mundur sejauh 7-8 langkah sebelum berhasil untuk berdiri tegak. Dengan saling menyerang dan menyergap ini, dalam waktu singkat 20 gebrakan kembali sudah lewat. Bayangan manusia yang bergerakian lama kian bertambah lambat, keadaan mereka sekarang ibaratnya seseorang yang baru sembuh dari suatu penyakit parah berkelahi dengan orang, gerakannya sangat lamban, walaupun demikian namun tenaga pukulan yang dipancarkan ternyata cukup mengejutkan hati orang. Ong Bun Kim mulai sadar bahwa ia sudah tak dapat bertahan lebih lama lagi. Sedemikian kuat dan tangguhnya tenaga dalam yang dimiliki lawan, mungkin andai kata ilmu pukulan Hek Mo Shin Chi yang tidak memiliki perubahan yang mengejutkan orang, ia sudah tewas di tangan Lui Tian Chi semenjak tadi-tadi. Tapi bila pertarungan dilangsungkan lebih lama lagi, akhirnya tenaga dalam yang dimilikinya pasti akan habis. Dan waktu itu sudah barang tentu Ong Bun Kim akan menderita kerugian yang besar sekali. Mendadak, pada saat itulah dengan suatu kecepatan yang luar biasa Lui Tian Chi melepaskan sebuah pukulan dasyat. Entah karena pikirannya sedang bercabang atau karena ia mempunyai perhitungan lain, ternyata Ong Bun Kim tidak berusaha untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Tindakan dari pemuda itu jauh di luar dugaan Lui Tian Chi, sebab dalam kenyataannya serangan yang ia lancarkan ini memang sebuah tipuan belaka, tidak banyak tenaga yang disertakan dalam serangan tersebut. Belak aam dengan telak Ong Bun Kim termakan oleh pukulan itu hingga tubuhnya terjungkal ke belakang sejauh satu kaki lebih. Tai Hek Ching pun sendiri pun merasa amat terperanjat, ia segera melompat ke depan siap menolong Ong Bun Kim. Tapi dikala Tai Hek Ching pun sedang menubruk ke depan itulah, cahaya putih mendadak berkelebat lewat. Bun Chu dari perguruan Santian Bun itu dengan gerakan yang amat cepat telah menghadang jalan perginya. Mau apa kau dia menegur? Saat ini Tai Hek Ching pun hanya berpikir bagaimana caranya menolong orang, segera ia membentak keras, minggir kau telapak tangan kanannya diayunkan ke. Muka melancarkan sebuah pukulan dasyat. Serangan dari Tai Hek Ching pun ini tak bisa dibilang tidak tangguh, apalagi dilancarkan dalam keadaan gelisah dan cemas, hampir segenap tenaga dalam yang dimilikinya telah disertakan dalam pukulan itu. HMM. Tampaknya kau cari mati bentak Bun Chu dari perguruan Santian Bun itu dengan lantang. Telapak tangannya diputar, sebuah serangan balasan segera dilancarkan ke depan. Bayangan manusia berkelebat lewat, Tai Hek Ching pun segera terdesak mundur sejauh tujuh delapan langkah lebih. Apakah kau ingin mampus bentak Bun Chu dari perguruan Santian Bun itu dengan suara nyaring? Selapis hawa pembunuhan segera menyelimuti seluruh wajah Tai Hek Ching pun, bentaknya, mau apa kau jika kau berani turun tangan lagi, maka yang mampus lebih duluan adalah kau, ucapan tersebut diucapkan dengban penuh disertai hawa napsuma emunuh yang berberkobar, membuat siapapun yang mendengarkan merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Mendapat ancaman tersebut, Tai Hek Ching pun merasakan hatinya tercekat, dengan perasaan ngeri dan seram ia menghentikan gerakan tubuhnya. Bun Chu dari perguruan Santian Bun itu tertawa dingin, kembali katanya lebih jauh. Lagi pula pertarungan mereka dilangsungkan secara adil, sebelum mati hidup bisa ditentukan, siapapun tidak boleh mencampuri urusan mereka. Dalam pada itu Lui Tian Chiu telah berhasil menguasai tubuhnya, setelah menghembuskan napas panjang, ia memperdengarkan suara tertawanya yang mengerikan. Selangkah demi selangkah dia maju ke depan mendekati Ong Bun Kim yang sudah tergeletak itu. Sedangkan Ong Bun Kim sendiri bagaikan sedang menanti datangnya Malai Katel Maut, ternyata cuma berbaring saja di atas tanah dengan tenang, tubuhnya sama sekali tak bergerak, seakan-akan Malai Katel Maut sudah mulai menggapakan tangan kepadanya. Darah kental masih meleleh keluar, tiada hentinya dari ujung bibir mendadak Lui Tian Chiu membentak keras, tubuhnya dengan kecepatan luar biasa meluncur ke arah Ong Bun Kim, dengan disertai segenap tenaga dalam yang dimiliki dia melepaskan sebuah pukulan dasyat ke tubuh Ong Bun Kim. Belaam suatu benturan yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan. Benturan tersebut terdengar seperti guntur yang menggetarkan seluruh permukaan tanah, membuat Tai Hek Ching pun serta Fang Pak Bun merasakan kepalanya menjadi pening dan pandangan matanya bagaikan menjadi gelap. Tapi setelah melihat jelas apa yang telah terjadi di tengah gelanggang, tanpa terasa mereka menjerit tertahan. Kiranya Lui Tian Chiu sudah terjungkal sejauh dua kaki lebih dari tempat semula, jaraknya dengan tepi jurang tinggal tiga dipa lagi. Sebaliknya Ong Bun Kim telah bangkit berdiri dan berdiri menyeramkan di situ. Kiranya di saat Lui Tian Chiu siap melancarkan serangannya tadi, Ong Bun Kim dengan menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya telah melompat bangun sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah depan. Serangannya itu sungguh berada di luar dugaan Lui Tian Chiu, dia tidak menyangka kalau Ong Bun Kim yang sudah tergeletak di tanah ternyat masih memiliki cukup tenaga untuk melancarkan setangan. Agaknya memang itulah rencana yang telah diatur Ong Bun Kim secara diam-diam, ia rela terima serangan musuh tadi untuk dibayar dengan sebuah serangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Hasil dari kejadian itu betul-betul jauh di luar dugaan siapapun juga yang berada di sana. Ong Bun Kim berdiri dengan sempoyongan, hampir saja ia tak sanggup berdiri tegak. Uwaak kembali ia muntah darah segar. Sekarang wajahnya sudah berubah menjadi pucat ia seperti mayat, tapi di balik kepucatan wajahnya itu terlintaslah selapis hawan napsur nembunuh yang mengerikan. Dengan sempoyongan dia melangkah maju ke depan mendekati Lui Tian Chiu yang terluka itu. Lui Tian Chiu sudah tergeletak di atas tanah tak berkutik barang sedikit pun juga. Dalam waktu singkat Ong Bun Kim telah tiba kurang lebih satu dipadi hadapan Lui Tian Chiu, mendadak ia. Berhenti, hawan napsa memunah yang menyelimuti wajahnya semakin tebal lagi. Ia mendongakan kepalanya dan tertawa. Suara tertawanya sungguh mengerikan sekali. Mendadak ia menyambar tubuh Lui Tian Chiu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lui Tian Chiu, akhir-akhirnya kau alami juga saat-saat seperti hari ini, seru Ong Bun Kim dengan suara terbata-bata. Dengan napas yang terengah ia menyelesaikan perkataannya secara paksa, kemudian tangannya menyambar ke bawah, merobek kain cadar putih yang menutupi wajah Lui Tian Chiu tersebut. Dengan cepat tampaklah raut wajah Lui Tian Chiu yang sebenarnya, ternyata dia adalah seorang lelaki berusia 40 tahunan yang berwajah tampan sekali. Cuma darah kental telah meleleh keluar dari ujung bibirnya. Waktu itulah membuka matanya dan memandang sekejap ke arah Ong Bun Kim, kemudian dengan bersusah payah ia berbisik. Mau, mau apa kau? Hayo jawab, mengapa kau merayu si O Hwi Un untuk berhianat? Mengapa kau membunuh ayahku? Belum sempat Lui Tian Chiu menjawab, mendadak terdengar ketua dari perguruan San Tian Bun itu membentak keras. Turun kalian berdua dari sini menyusul bentakan yang mengerikan itu, tangannya segera diayunkan ke muka menghajar tubuh Lui Tian Chiu dan Ong Bun Kim. Tai Hek Chin Kun maupun Fang Pak Bun yang menyaksikan kejadian itu segera menjerit tertahan lantaran kaget. AAAI di tengah jeritan kaget mereka, tubuh Ong Bun Kim serta Lui Tian Chiu sudah terjungkal ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Tindakan ini betul-betul teramat keji, bukan saja di luar dugaan setiap orang, bahkan tak disangka oleh Tai Hek Chin Kun maupun Fang Pak Bun, menunggu mereka sadar akan apa yang terjadi tubuh Ong Bun Kim serta Lui Tian Chiu sudah terjungkal ke dalam jurang. Bun Chiu sungguh teramat keji perbuatanmu teriak Tai Hek Chin Kun dengan suara amat nyaring.